Akhirnya keluarlah 2 pixels isi 2 per questnya, tapi masalahnya koin saya abis. Halo semuanya, selamat datang. Kembali saya akan bercerita tentang perolehan pixels saya hari ini. Saya tahu sih, developer itu kemarin kan berusaha untuk melakukan rebalancing terhadap sistem pixels di chapter kedua ini. Nah, tapi kok ya rasa-rasanya pixels ini meskipun saya VIP ya, rasanya tuh kayak non-VIP. Ya meskipun saya sendiri nggak tahu ya saat ini untuk teman-teman yang menggunakan akun non-VIP itu feelnya seperti apa. Tapi kalau saya bandingin dengan saya 2 bulan lalu saat saya masih belum VIP, itu rasanya hampir-hampir mirip lah semenjak masuk chapter kedua ini. Nah, sebenarnya saya sendiri rada-rada kesel ya, karena dari kemarin pixels cuma segini-segini aja. Sedangkan mau ngeroling dashboard, itu kan butuh koin yang lumayan banyak, dan koin saya itu sulit ya, buat bisa ngedapetin koin, nge-push koin itu sulit banget. Akhirnya saya putusin lah hari ini ya, dengan koin seadanya, saya coba buat ngabisin koin saya untuk satu hari ini. Pagi ini, sebenarnya quest item di dashboard saya ini sama sekali tidak muncul pixels. Akhirnya, sesuai rencana, mau saya coba ya, ngabisin koin di hari minggu ini. Dan saya putusin lah buat beli dan kumpulin dulu beberapa item-item untuk ngerol dashboard saya. Eh, ternyata masih tetap aja nggak keluar yang namanya pixels. Dan akhirnya, saya pake dong beberapa item-item di inventory yang udah tinggal sedikit itu, dan saya ngerol lagi. Sampai akhirnya, keluarlah 2 pixels dari bluegramkin pie. Nah, terus saya coba lagi dong ya, buat ngerol dengan item-item yang ada di inventory saya itu. Pokoknya item di inventory saya juga saya kepaksa deh, saya nggak nyimpen lagi. Pokoknya harus saya korbanin lah, saya pikir kayak gitu di hari ini. Terus juga ya, kalau misalnya nih, teman-teman nanya, saya ngerol berapa kali ini dashboard? Saya nggak tahu, pastinya itu berapa kali. Cuman asal ngerol aja, setiap kali saya ternyata punya itemnya di inventory, yaudah saya pake aja. Pokoknya sekitar 8 kalian itu adalah ya, lebih itu juga ada. Tapi, item yang saya coba buat ngerol dashboard itu adalah item-item yang harganya cukup murah ya di marketplace, karena saya kan tidak punya banyak coin ya. Dan akhirnya di sini, saya berhasil memperoleh ya, satu quest pixels lagi. Sayangnya, pixels-nya itu hanya setengahnya aja, atau 0,5 pixels. Sampai di sini sebenarnya saya ragu sih buat ngelanjutin, tapi akhirnya keputusan saya adalah mengambil aja setengah pixels itu. Terus juga beberapa kali ya, saya tetap usahain buat ngerol dashboard. Seperti yang saya sampaikan tadi, pokoknya ngerolnya itu dengan item-item yang murah-murah aja. Seumpama itemnya itu mahal, kalau emang gak perlu banget, baru enggak saya beli ya itemnya di marketplace. Dan akhirnya, keluarlah 2 pixels, isi 2 per quest-nya. Nah, di sini semangat saya muncul lagi ya, tapi masalahnya coin saya habis. Nah, bisa teman-teman lihat di pojok kiri atas itu ya, di situ sisa coin saya berapa. Nah, untungnya, saya kebantu juga dengan beberapa item yang sudah saya simpan di inventory saya. Untuk Orange Gramkin Bureau ini, saya ngambil di inventory ya, sehingga saya cuma butuh buat ngusahain lagi nyari coin, 12 ribu coin untuk Orange Gramkin Pie. Nah, di sini akhirnya saya coba dulu untuk melakukan farming, lalu juga melakukan penjualan ya, terhadap item-item saya. Di sini item yang saya jual lagi itu ada milkshake ya, saya jual satu milkshake saya itu, akhirnya bisa kekumpul ya, coin-nya. Nah, di sini, 2 pixel terakhir ini ya, dari Orange Gramkin Pie, akhirnya menjadi item penutup saya, main pixels, di hari ini. Jadi, total perolehan pixel saya hari ini adalah 6,5 pixels. Dengan modal seperti yang teman-teman lihat di dashboard PGA saya itu, ada 45.374 coin yang saya habiskan, plus ngabisin beberapa item di inventory guys. Oke? Sekian dan terima kasih sudah menonton video saya tentang permainan pixel saya hari ini ya. Jadi, memang ini cuma sebatas video cerita aja. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Good luck guys! Bye bye!